hai 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 hello nge-nominas and welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sika YouTube channel kembali lagi dengan saya Nobrian disini untuk konten sepak bola ya karena ini cukup Wow ini saya jarang sekali bikin konten sepak bola untuk real football ya Indonesia ya sebagai warga negara Indonesia saya punya nasionality atau nasionalitas yang sangat tinggi ya karena Indonesia lolos ya lolos di piala Asia dan juga menarik karena Indonesia masuk top 3 atau top 4 ya top 4 eh peringkat tiga terbaik dan itu luar biasa ya dan kita akan bahas musuhnya dan kita akan memprediksi segalanya ya di sini kita akan melawan Australia ya timnas Indonesia versus Australia yang mana kita berat pastinya ya takkan cek di sini ini untuk ini untuk jadwal ya kita akan melawan Australia pada tanggal 28 jadi besok tanggal 28 Januari 2024 dan jamnya sendiri kalau nggak salah siang hari ya dan ini hari Minggu kalau nggak salah siang hari jam 2-an lah ya kita bisa cari di sini untuk jadwal ya dan kita disini akan pastinya akan tontonnya Australia versus Indonesia saya akan meng-cover itu ya tim Garuda nanti kita akan coba bikin pakaian saya akan menggunakan kostum Garuda untuk me apa namanya merayakan hal tersebut ya ini dia beringkat-beringkatnya sebelumnya kita akan lihat dulu beringkat tit ketiga terbaik ya ada empat tim disini Suriah Palestina Indonesia dan Jordania ini menarik sekali sih kita lolos gara-gara Oman dan Kirgi Kyrgyzstan sendiri yang mana imbang jadi kita cukup beruntung namun tidak beruntung aja tim kita juga cukup kuat ya karena untuk grup D disini kita bisa mengalahkan Vietnam disini kita menang sedangkan Vietnam kalah semua jir gitu gak luar biasa Vietnam kasihan sekali padahal ya saya bisa bilang Vietnam ini cukup strong ya di tim apa namanya di grup D sendiri dan bisa melakukan perlawan-perlawan Jepang serta Irak dan tapi saat lawan Indonesia Vietnam kayak rasukan setan jadi takut ya nah santet mungkin ya begitu dan mungkin ketika kita lawan Jepang sendiri itu saat early kita tidak kebobolan gara-gara penalti kita bisa mungkin bisa menahan imbang ya dan untuk Irak sendiri kita sekiranya bisa menahan sih untuk awal-awal jadi saya yakin seharusnya bisa kita bisa oke begitu melawan Irak bukan Iran tapi Irak ya seharusnya kita punya kesempatan yang bagus dan kita akan cek untuk musuh kita yaitu adalah Australia 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 sendiri imbang melawan Uzbekistan dan menang melawan Suriah dan juga India ya jadi ini cukup biasa sih untuk Suriah dan India musuhnya pun tidak terlalu wow sedangkan gul pun juga tidak terlalu tinggi ini juga ya rata-rata satu kosong sih jadi kita punya kesempatan untuk menang melawan Australia walaupun Australia punya peringkat yang sangat jauh dari kita kalau nggak salah peringkatnya ya lebih dari 100 ya untuk peringkat kita dan juga Australia tapi ini sepak bula ya Pak karena banyak kali kejutan di sini ya jika kalian lihat grup A sendiri ya China Lebanon Lebanon tim yang kita dibantai juga kita pernah kalah lebanon tapi Lebanon tidak lolos Tajikistan yang lolos ini underdog efek ya kata tetap strong lah kita tahu itu untuk ini underdog yang kita bisa Hai apa namanya cukup kaget itu adalah Uzbek ya dan suriah di sini malah suriahnya yang tidak lolos suriah ya terlihat kelihatan strong model Timur Tengah tapi yang menang adalah Uzbek yang mana kita sudah pernah lawan Uzbek tapi ya kita pasti bisa menahan ya Uzbek orangnya tinggi-tinggi juga Eropa Uzbek itu Asia dik ya tapi ya deket Rusia kan kita tahu sendiri orangnya tinggi-tinggi ya di grup C disini Iran Uni Emirat Arab Palestine ya kita tahu Oh tapi BTW suriah lolos juga sih ya Hai masuk best best tim juga karena nilainya tiga best 4 ya best top 4 ya untuk Iran ini very strong ya Iran ini musuh kita sebelumnya di uji coba dan kita dibantai lalu sebelumnya lagi Uni Emirat Arab cukup strong juga tim namun dengan Palestina punya poin yang sama jadi ya ya kita bisa sih on Palestine ini masih kuat sih jadi kita kalau lebih lawan Palestine jadi ini cukup normal grup D kita sendiri sebagai underdog paling lemah disini tim jadi bilang dari yang lolos paling lemah kita sih grup E disini Bahrain ini cukup mengejutkan dan Korea seratan juga performanya jelek sekali bang double ya bahkan melawan Malaysia game terakhir sangat luar biasa Indonesia Indonesia Jordania kita sering sekali Oji cobalan Jordania dan Korea selatan sendiri imbang itu sangat tanda tanya ya gitu kita punya kesempatan bahkan ya Arab Saudi di sini Thailand Thailand juga timbang Thailand sendiri kita bisa optimis sih walaupun kita tahu Thailand bisa eh apa namanya lolos dengan cukup easy dalam tanda kutip di sini ya di sini ya bang 2 kali imbang lagi lawan Oman ya gitu tapi kita bersama Asia Tenggara itu bisa lah begitu dan kita akan lihat ini dia ya Hai ini dia ya untuk tanggal-tanggalnya jadwal ini dia jadwalnya pukul berapa 16 besar di sini Indonesia Australia otaknya pukul setengah tujuh rata saya salah tanggal ya kan siang tapi setengah tujuh saya akan live stream nah ditunggu aja untuk Australia Indonesia terus kita akan patik kita akan tebak siapa saja yang lolos di sini ya untuk ini ya musuh-musuh untuk knockout knockout babak 16 besar ya mohon maaf saya agak berlibat karena saya tidak pernah bikin konten sepak bola sebelumnya Tajikistan versus Uni Emirat Arab di sini saya lebih memilih Uni Emirat Arab untuk lolos ya Uni Emirat Arab ini lalu Irak lawan Jordania saya pastinya memilih Irak ya kita di bantai di sedikit punya keinginan untuk apa namanya ketemu kembali ya karena ini bracket kita sama ya bareng Australia Indonesia kita yakin Indonesia lolos eh walaupun sampai penalti tidak masalah kita kita yakin untuk lolos di sini Indonesia lalu Arab Saudi melawan Korea dan saya yakin Korea ini lolos ya kalaupun Arab lolos juga oke dan jika kita lawan Korea jika kita tidak melakukan kesalahan fatal seperti kemarin Surdi Ahmad penalti itu bisa kita bisa lolos di sini lawan bahkan lawan Korea jadi Korea kemungkinan saya akan lolos pertama adalah Uni Emirat Arab Irak Indonesia dan juga Korea Selatan terus selanjutnya disini bracket yang lain Iran lawan Surya saya memilih Iran, Iran too strong Bahrain Tuhan Jepang saya memilih Jepang walaupun Bahrain cukup strong ya tapi saya memilih Jepang saya punya darah atau punya soul Jepang yang mana I have hit ya lalu disini ada Qatar dan Palestine disini saya lebih menebak Qatar akan lolos ya pushback Thailand saya sebenarnya ingin membiarkan Thailand menang tapi saya memilih pushback menang aja ya biar enggak Thailand enggak terlalu besar kepala ya jadi kita disini sebenarnya sudah win ya 416 besar dan kita lolos itu pertama kalinya Indonesia lolos dan itu luar biasa sih ya itu udah plus tapi jika kita lolos setelah ini itu kita akan pesta ya dan ini juga sebelum ajatan Pilpres juga kita enggak tahu sih apa yang terjadi kita enggak tahu kita akan lihat seperti apa Australia versus Indonesia kita akan lihat yang terbaik ya nanti jadi itu untuk bahas-bahas kali ini ya saya berharap Indonesia bisa menang ya ini Indonesia sudah 15 kali bertemu Australia dan kemungkinan kalah semua ya jadi agak berat ya kita lawan Australia yang mana secara skill mungkin jauh ya enggak sih kita lawan Jepang juga not bad lawan Iraq juga permainan kita juga bagus walaupun diserang terus ya dalam tanda kutip bagus ya bagus untuk bertahan maksudnya penyerang kita sampah jadi dibilang penyerang-penyerang kita kurang gigi bahkan Elkan Bagot jadikan pemain striker itu ya gigi bat jadi ya bisa lah berharap untuk lolos ya dan kelemahan Indonesia yang lain adalah Sundulan main Indonesia cebol-cebol pak pendek-pendek ya genetik kita kurang bagus untuk melawan orang-orang disitu tetap kemampuan kita untuk berlari juga tidak bagus juga kayak orang gendelen ya jadi kemampuan kita untuk manuver berlari kurang gigi ya strength power ya kurang karena ya rata-rata pemain kita itu mudah-mudah semua kita nggak pakai pemain senior yang wow ya yang kupunya keras tapi mudah semua jadi disenggol dikit ini sebalitan ya paling sandi bol sini termasuk ya cukup strong kelihatan sekali kita dapat mencuri cool dari jepang it's amazing ya kita nul saya cukup panas sih hype jadi itu sedikitnya ya kita bahas-bahas untuk sepak bola dan saya akan cover ya silahkan bagi kalian yang ingin nonton bareng monggo kita tunggu ya thank you for watching minasan see you to the next one let's go let's go Indonesia let's go Indonesia let's go Indonesia let's go Indonesia let's go Indonesia